Minecraft Hardcore adalah game mode survival Minecraft yang sangat susah, terutama kalau mati tidak bisa hidup lagi. Banyak player-player cupu yang enggan memainkan mode ini, salah satunya, gua. Hai guys, aku Blurry, dan ini adalah awal gua bermain hardcore. Gua akui, untuk bermain hardcore sangatlah susah, tapi kali ini mari kita buat mudah. Oke, gua spawn di atas pohon. Untuk memulai, gua ambil dulu beberapa kayu. Wets, bentar guys, ada village. Kita ambil beberapa resource makanan, lalu buat crafting table, dan buat pick egg kayu. Dan gua berjanji akan menyimpan pick egg ini selama-lamanya. Oh nice, gua dapet iron. Disini gua ambil dulu beberapa batu untuk upgrade tool. Dan ini adalah iron pertama gua. Ambil juga berapa banyak core. Iron pertama ini, gua bakal bikin kapak berserta shield. Yang dimana kalian tau, kalau gua gak ada shield satupun, atau gak ada armor satupun, gua bakalan mati. Dan gua bakal kehilangan world ini. Dan sekarang gua lebih kuat. Oke, saatnya kita tes. Eh, sini lho creeper. Hmm, nice. What? Dan kayaknya gua belum aman. Yang gua butuhkan sekarang adalah armor. Jadi gua akan mengumpulkan dulu beberapa iron untuk dijadikan armor. Dan sumpah main hardcore tuh bener-bener gak gampang. Banyak cobaannya kayak hidup. Please, jangan mati. Astaga, kapan ini habisnya? Lari. Selamatkan diri. Sementara itu, gua cari dulu tempat yang lumayan aman untuk memanen ore dengan tenang. Apakah kalian melihat diamond? Oh, nice. Diamond. Sebelum gua ambil diamondnya, gua bakal smelting iron dulu untuk membuat armor. Build number one. Keselamatan number satu. Oke, saatnya gua turun ke bawah. Oh, diamond pertamaku. Ow. Dan jangan lupa ole-oleh yang lainnya. Mas, diamond lagi. Sementara, gua keep dulu untuk diamondnya. Cepatau butuh nantinya. Gua akan membuat base pertama yang ikonik, simple, tapi terlihat bagus. Jika kalian penasaran, tonton aja sampai akhir. Pertama-tama gua bakal ambil kayu yang sangat banyak. Dan sudah selesai. Dan ini bener-bener butuh memakan waktu yang lama untuk ngabisin waktu. Jadi, gua butuh dukungan kalian untuk subscribe. Jadi, ini planning gua. Gua bakal bikin base yang simple. Di tengah-tengah, gua bakalan build rumah Jepang yang gak terlalu besar, tapi lumayan detail. Terus, di sekilinnya ada beberapa pertanian seperti gandum, wortel, dan kentang. Dan beberapa tempat untuk pepohonan. Dan yang gua butuhkan, gua butuh... Ya, gua butuh segalanya. Gua bakal tanam dulu beberapa biji wheat. Tanam-tanam ubi, tebelu di bajet, bacot kobab. Lalu, gua bikin platformnya dulu. Gua bakal meratakan tanah yang lumayan luas. Oke, ini belum seberapa. Tapi gua udah mulai capek. Gua bakal ambil sapi untuk gua ternakan. Ayo sini, sapi. Terus, gua bikin anak. Dan nanti anak-anakmu gua makan. Kayaknya ada yang masih kurang. Oh iya, armor gua belum biru-biru alias belum diamond. Sekarang gua bakalan menggali ke bawah, ke kedalaman, minus 54. Dan gua mulai menggali lurus, tapi tidak mendapatkan diamond sama sekali. Kurang lebih 2 jam, gua akhirnya bisa membuat full diamond armor beserta X dan pick X. Kita lanjut build lagi. Oke, biar gua gak pusing untuk buildnya. Gua bakal membuat jalan setapak dulu biar sekalian nandain rumah dan pertaniannya. Dan kurang lebih seperti ini keliatannya. Nah, segini kayaknya udah cukup. Tinggal merapikannya sedikit. Sekarang tinggal bagian farmnya. Gua bakal membuat farm-farm di setiap kotaknya dengan hoe terlebih dahulu. Oke, nice. Membuat sawahnya udah. Dan tinggal gua tanam dengan beberapa asir dan pohon. Karena proses tanaman ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi gua bakal build terlebih dahulu. Oke, jadi kita dimulai dari tiangnya dulu seperti ini. Dan tinggal gua tinggiin kurang lebih 4 blok ke atas. Oke, tiangnya sudah jadi. Dan seperti ini. Keliatannya terus tinggal gua pasang tembok dari stone. Nah, jadi gua bakalan fokus untuk bagian depannya dulu. Jadi kurang lebih seperti hasilnya. Dan ini masih kekurangan detailing-detailing kecil. Oke, supaya lebih detail lagi. Gua bakalan membuat halaman di samping rumahnya. Jadi di rumah Jepang itu kayak ada halaman-halaman buat tanaman gitu lah. Dan kurang lebih seperti ini. Nice. Sekarang gua bakalan menambahkan sedikit detailing-detailing tanaman. Kayak lebih kelihatan Jepangnya, gua bakalan pakai banner. Terus kita detailing lagi pakai oak trapdoor. Oke, sekarang tinggal gua memasukkan tanaman-tanaman hias. Dan ini komposter fungsinya sebagai potnya. Dan ya tinggal gua tambahkan daun oak seperti ini di atasnya. Oke, nice. Sudah terlihat natural. Dan tinggal kita ke bagian atapnya. Jadi gua bakalan bikin dua lantai. Jadi kita mulai dari tiang-tiangnya dulu seperti ini. Dari kayu oak. Dan untuk dininya, gua menggunakan kayu birch warna putih. Jadi gua belum sempetkan nether. Jadi gua mau pakai kayu birch warna putih lebih dahulu. Dan nanti tinggal gua strip. Terus untuk efek dindingnya gua pakai pants gate. Jadi seolah-olah kelihatan jendela tradisional Jepang gitu ya. Dan gua tambahkan detailing kecil. Pakai banner lagi. Oak trap door di setiap dindingnya agar terlibat lebih detail lagi. Dan ya, mungkin kurang lebih seperti ini untuk hasil bagian depan. Biar lebih beda dan terlihat kesan seperti Jepang. Gua pakai komposter. Terus ditambahkan lagi kayu birch. Dan jendela tradisional Jepang lagi. Tambahkan buton di atasnya. Dan nice. Perfect. Udah kelihatan Jepang banget ya rumahnya. Sekarang tinggal ke bagian atap rumahnya. Untuk bagian atapnya gua bakal skip. Karena susah ya. Jadi biar kalian gak boring aja gitu. Oke, ini blok terakhir yang gua pasang untuk atap rumahnya. Oke, mari kita lihat lagi. Dan nice. Perfect. Tapi kurang lebih seperti ini bangunannya. Oke, tinggal terakhir. Gua bakal merubah lantainya dengan stone. Hmm, bam, sempurna. Oh my god. Gimana, kalian suka dengan buildingnya? Gua bakal memperlihatkan hasil buildannya. Oh, gila. Kalau ini pakai shader lebih keren ya. RTX, RTX. Karena buildingnya sudah, gua tinggal meluaskan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah gua. Karena ini memakan proses banyak waktu. Jadi gua bakal skip aja atau potong aja bagian tanam-tanamnya. Jadi gua bakal memperlihatkan hasil buildannya beserta halamannya. Oh iya, gua hampir lupa. Gua berjanji untuk menyimpan pick egg pertama gua untuk selama-lamanya. Ini dia, bes pertama gua di Minecraft Hardcore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!